Halo Sobat Grid Auto, kembali lagi dengan kami Grid Auto Live. Hari ini kami sedang menghadiri acara penyerahan 10 unit kendaraan listrik Mitsubishi kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian. Nah, di depan kami ini terdapat salah satu dari 10 kendaraan listrik yang disiapkan untuk studi di sini. Nah, ini bisa kita lihat, kendaraannya Outlander PHEV, ini singkatan dari Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Ini kita bisa lihat eksteriornya, sudah ada logo PHEV di sini. Wow, rem belakang sudah cakram. Ya, namanya Outlander PHEV. Oh, ternyata dia juga sudah all-wheel drive. Coba kita lihat bagasinya, bisa nggak ya? Oh, bisa. Ternyata bisa dikunci. Nah, kalau ini untuk saluran bahan bakarnya. Ini ada minimal octan 95 ya. Kalau yang sebelah sana, tadi kita lihat ada juga. Ini untuk soket charger listriknya. Kalau infrastruktura sudah siap, mungkin nanti akan seperti itu. Jadi ini, ini modelnya kita pasang di situ. Tapi nanti kalau sudah siap, infrastruktura. Nah, kita sekarang lihat ke interiornya seperti apa. Wow, ini memang terlihat mewah sekali ya. Soalnya ini kan impor langsung dari Jepang. Bahannya sudah soft touch. Banyak panel-panel empuk di sini. Kita lihat interiornya atau si depan. Coba kita masuk. Setirnya sih mirip sama Pajero Sport yang baru nih. Ini sistem transmisinya. Baru 14 km. Juga nih, sudah panel empuk semua. Sudah ada lampunya juga di vanity mirror. coba kita lihat ke bangku baris keduanya. Coba kita lihat ke bangku baris keduanya. Seperti ini desainnya. Ini mobilnya memang sengaja didatangkan langsung dari Jepang nih, untuk proyek studi ini. Mengenai kehadiran di sini, pihak Mitsubishi bilang, masih untuk kepentingan studi saja nih. Ini untuk dijual secara resmi, sampai saat ini belum menrencana. Ini yang baris belakang. Ini baris belakang untuk Outlander versi normal, katanya sih ada bangku baris ketiga. Tapi karena ini versi plug-in hybrid, tidak bisa untuk dipasangkan bangku belakang. Karena di situ, ini untuk ada baterainya katanya. Coba kita lihat ke mesinnya seperti apa ya. Siap, mesinnya seperti apa ya. Nah, kayak gini nih Sob, mesinnya Sob. Mesin dari Outlander PHEV Hybrid. Nah, ini ada mungkin sistem baterainya. Kalau mesin, dia masih menggunakan mesin combustion engine. Maksudnya, masih harus diisi bensin. Tapi, untuk menggerakan keempat rodanya, itu murni dari motor listriknya. Jadi, mesin nyala hanya untuk menggerakan motor listrik. Begitu Sob. Sudah, ya sudah sana. Untuk yang diesel, enggak ada Sob. Karena ini kan hybrid. Jadi, mesinnya hanya pilihan mesin bensin. Menurut beberapa literatur sih, 2500 cc mesinnya. Ini, ya, mesin 2500 cc. Tapi, hanya untuk menyalakan mesin listriknya. Mesin listrik inilah yang akan menggerakan keempat roda. HBC. Di Outlander PHEV. Oke, segitu dulu aja Sob. Impresi singkat kami. Mengenai Outlander Sport PHEV. Ya, ini namanya IMF. Singkatan dari... Nanti baca di captionnya. Akan saya cari singkatannya apa. Jadi, ini adalah mobil yang sepenuhnya listrik. Ini tampilan eksteriornya dulu. Kita lihat. Nah, dia ini punya dua soket untuk charger. Kalau yang di sebelah kanan ini, untuk pengisian penuh. Susah dibuka. Sementara yang di sebelah kiri ini, untuk quick charger. Selesai. Kita coba kita buka dari dalam. Nah, ini tampilan belakangnya. Mobil ini diimpor langsung dari Jepang. Khusus untuk event kali ini. Ini memang city car. Bungil ya. Cuma untuk 5 penumpang mungkin. Nah, ini tampilan. Interiornya. Untuk saya yang dengan tinggi badan 165 cm. Ini cukup singkat sih. Boleh motor ke dalam nggak? Nah, ini segini ya. Oke, segini ya. Oke, kira-kira. Oke, kira-kira. Cepat. Nah, ini interiornya. Ini bahan fabrik. Nah, ini masih plastik. Nah, ini pemirsa yang dari tadi saya sempat lucu sedikit. Ternyata ya, setirnya mirip banget sama expander. Tapi ini dia udah pada resipnya dong. Transmisi otomatis. Nah, ini sistem transmisinya. Handbrake model biasa. Ini interiornya. Ada AC. Bio. Gain speedometer-nya. Oh, model cup holder-nya unik juga ya. Ini masih bahan plastik. Sunvisor. Dengan vanity mirror. Tapi belum ada lampunya. Yang ini. Sunvisor-nya juga belum ada lampunya. Tapi keren sih. Udah ada pedal shift-nya nih. Ini kalau tampilan belakangnya begini. Bagasi bisa gak ya? Bisa. Bagasi ini sekitar berapa ya? Satu, dua, tiga. Hampir tiga jengkal. Ayo gue dah. Coba lihat. Sini yang di depan. Kalau menurut informasi di depan tuh cuma ada radiator doang. Karena dia sama sekali gak pakai mesin bensin. Jadi hanya motor listriknya di belakang. Mobilnya mungil banget. Ada yang di depan. Oke Sob, cukup sekian ya. Nanti info selengkapnya bisa dibaca langsung di artikel di gridphoto.com. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen dan subscribe ya. Terima kasih.